Kepada Dukti Alim Kurnian Dhani Anda persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari mana Mbak Alim? Bapak anak dari Kodatangara Ustazah Baik silahkan ada yang mau ditanyakan Bapak mohon izin Ustazah bertanya Untuk tiga hari kemarin anak tertular oleh keduanya-keduanya positif COVID Hingga detik ini Anak belum mampu untuk membaca Quran Ataupun untuk saat terawih Pada saat itu kondisinya lagi lemah dan pusing Ustazah Bagaimana Ustazah untuk mengisi hari-hari Agar kita mendapat pahala di sisi Allah Ustazah Baik Mbak Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syafakum Allah Labak satuhurun insyaAllah Untuk Mbak Alim dan Ibunda tercinta Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran Atas apa yang saat ini Allah ujikan dengan diberikannya penyakit Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Adakah amalan bagi orang yang saat ini sedang diuji sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi sakitnya tadi dikabarkan adalah sakit covid ya Maka apa yang bisa dilakukan Yang dilakukan adalah perhatikan amalan hati Ya perhatikan amalan hati Misalnya ketika diberikan ujian sakit Mbak Alim dan Ibunda bersabar Atas apa yang Allah berikan Allah takdirkan Maka sabarnya Mbak Alim dan sabarnya Ibunda tercinta Dalam menerima takdir Allah itu sudah dihitung pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah kita tahu ya akhwat Bahwasannya ketika Rasulullah s.a.w. bersabda Di banyak hadis dan diantaranya hadis beliau ada yang berbunyi Barang siapa yang beribadah puasa di bulan Ramadan Kata Rasulullah s.a.w. kemudian Rasulullah s.a.w. mengaitkan antara Ramadan Ibadah puasa itu dengan amalan hati Iman 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 itu adalah kita tahu bahwasannya ini adalah Perintah untuk som di bulan Ramadan itu Percaya ya kita percaya bahwasannya ini adalah perintah dari Allah Kemudian ihtisab Kita berharap apa yang ada di sisi Allah Maka akan dihapuskan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika kita memperhatikan amalan hati Dan ini juga bisa dilakukan untuk teman-teman yang haid ataupun yang tidak haid ya Perhatikan juga amalan hati Sabar itu amalan hati Iman itu adalah amalan hati Bersyukur itu adalah amalan hati Ini sudah berpahala di sisi Allah ya akhwat Dan pastinya ketika hati kita itu jernih Hati kita itu bersih Maka Allah akan berikan petunjuk kita untuk melakukan amalan-amalan salih Ya subhanallah Dan apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Alim dan Ibunda tercinta Ya ketika ibadah puasa belum kuat Salat taruhi pun belum kuat Maka jangan sampai lisannya tidak berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk baca Al-Quran rasanya berat Pusing kepalanya Lisan kita Alhamdulillah Kita masih diberikan lisan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lisan kita kita gunakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Astagfirullah wa atubu ilaih Astagfirullah wa atubu ilaih Boleh baca istighfar sebanyak-banyaknya Boleh baca Sayyidul Istighfar Boleh juga baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Boleh juga baca la ilaha illallah Boleh juga kita baca kalimat-kalimat tayibah yang lainnya La hawla wa la quwata illa billah Misalnya Dan ini sudah menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti Subhanallah Alangkah bahagiannya ya akhwat Ketika seseorang menemukannya Di sahifah atau di mizan Di timbangan di akhirat itu Dipenuhi dengan pahala istighfar Ketika dia hidup Dia berbanyak istighfar Dan dia mendapatkan pahala istighfar yang begitu banyak Begitu ya mbak Alim Barakallahu fiqh